Jangkrik yang diternakan harus disisakan untuk kelanjutan budidaya, yakni untuk dijadikan indukan yang memproduksi telur. Telur jangkrik sendiri tak hanya bisa membuat usaha berkelanjutan, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi karena bisa dijual ke peternak lain atau calon peternak yang baru memulai usaha. Indukan yang disiapkan untuk memproduksi telur harus melalui seleksi. Induk jangkrik harus sehat, yang ditandai dengan kaki dan sumut lengkap, utuh dan tidak cacat. Perbandingan antara jangkrik jantan dan betina dalam kandang produksi yakni 1 banding 5. Untuk memproduksi telur jangkrik dengan daya tetas yang tinggi, jangkrik perlu diberi pakan berkisi. Umumnya, ramungan pakan jangkrik dibuat dari bekatul, jagung, ketan hitam, kuning telur bebek, kalsium, tepung ikan dan vitamin. Tak hanya pakan yang perlu diperhatikan, kandang untuk produksi telur juga harus diperhatikan. Kandang sama seperti kandang untuk penatasan dan pembesaran, hanya saja kandang peneluran, dilengkapi dengan ektrei yang digunakan untuk persembunyian jangkrik. Tidak hanya itu, pasir juga diperlukan untuk tempat peneluran dan diletakkan di tumpukan ektrei paling atas. Namun, tidak semua indukan bertelur secara serempak, makanya nampan berisi pasir yang sudah ada telurnya perlu dikeluarkan setiap hari kelima. Itu berguna untuk mencegah telur dimakan induknya. Selanjutnya, masukkan nampan berisi pasir baru. Pergantian ini dilakukan 3 kali, sehingga proses peneluran berlangsung kurang lebih selama 15 hari. Telur dipisahkan dari pasir dengan cara disaring, namun terkadang kalau pasir dalam kondisi lembab, proses penyaringan sering mengalami hambatan. Makanya lakukan penendaman ke dalam air untuk memisahkan antara telur dan pasir. Setelah telur dipisahkan, kemas dengan teknologi pengemasan yang spesifik, supaya telur bisa dikirim ke daerah yang jauh. Hal itu tentu bisa membuat bangsa pasar lebih luas. Terima kasih telah menonton!